Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda mau tahu enggak Ada 6 tipe Cara orang berpikir di dunia ini Ada 6 Dan kira-kira Anda berada pada level 1 acara berkabar pikir Hai Saudadeika Putra, siwarifan Yulafakademi, apakah naksudar Membantu Anda mencapai 1 miliar pertama Melalui samsariah secara aman Mudah, legal dan barokah Oke, pagi hari ini Saya akan coba share dengan Anda Sesuatu yang banyak orang lupa Pada pagi hari Saya selalu mengatakan adalah terkait dengan sarapan otak Otak Cara berpikir Dan pagi hari ini kan saya buka dengan Anda Ada 6 Ada 6 level Atau 6 Ya, 6 level tingkatan Critical thinking seseorang Cara berpikir seseorang Dan saya tidak tahu Anda pada hari ini Berada pada level mana Sebab Kalau Anda selama ini saya mengatakan Banyak yang terjadi dengan mentok Cara mereka berpikir Income tidak naik-naik Omset tidak bertambah Penuh dengan hutang Segala macam Nah, 6 tipe ini akan membantu Anda insya Allah Dan saya berharap Ini adalah something yang saya mengatakan Sangat-sangat mahal sekali harganya Karena itu Anda cukup bayar dengan tekan tombol share yang ada di bawah itu Itu saja Oke Pastikan yang sudah lihat video ini saya mengatakan Anda tekan tombol share disitu dan ada komen disitu 6-6 itu nanti apa Sebab Ini tidak akan saya buka selamanya Karena biasa Modul ini biasa kadang-kadang Saya berikan pada kelas-kelas khusus Oke Tapi kali ini saya tidak tahu kenapa saya harus Ingin berbaik hati Kira-kira gitu Untuk berbagi dengan Tentang 6 level Anda belajar dimanapun juga Saya mengatakan Ketika Anda paham tentang 6 level ini Maka Anda akan mudah nanti dalam melihat Oke Saya akan mulai dari Ibarat segitiga tadi Ibarat segitiga Oke Ibarat segitiga Oke Itu dia level ada paling bawah Kemudian terus sampai level yang paling tinggi Kira-kira Anda berada pada level yang mana Coba sekarang saya mengatakan Kalau Anda ready untuk saya share Oke Sambil saya sedikit agak Kita sedikit jalan-jalan Saya mengatakan Ya tapi saya ingin memastikan Anda untuk Anda pastikan saya share dulu lah Share yang ada di bawah itu Kemudian Anda komen Dari mana Dengan siapa Kira-kira begitu Dan Saya berharap dengan komen begini Akan membantu banyak orang juga Harapannya begitu Oke So sudah ready Berapa orang sudah ready Kalau sudah ready Coba Anda share dulu Anda share Anda bantu teman-teman Anda Barangkali dia membutuhkan Sebab saya tahu Problem orang hari ini adalah Banyak orang lupa Dan bahkan saya katakan adalah Dia tidak sadar sebenarnya Cara dia berpikir selama ini Saya bukan mengatakan bahwa Kenapa Kenapa saya katakan cara berpikir ini penting Sebab Keyword cuma sederhana Waitafakkaruna Fikhal hissamawati wal'ar Kata Allah Itu dia Anda harus menggunakan otak ini Untuk berpikir Atas kelepuan cita langit dan bumi Dan saya akan tunjukin nanti dengan Anda Pada level mana Anda selama ini Dan kenapa banyak orang saya mengatakan Saya akan tunjukin Maksudnya adalah Anda akan tahu sendiri Kenapa saya selama ini Mentok Sebab Cara berpikir seseorang Itu akan menentukan level income seseorang Lagi kita tarakan ini Cara berpikir seseorang Menentukan level cara income seseorang Ada orang cara berpikir tadi Saya mengatakan Dia pada level angka 2 juta 3 juta Ada juga cara berpikirnya tadi Itu pada level 1 miliar 100 juta Itu sangat membeda Very very beda Udah very very beda lagi Oke karena itu saya mengatakan Anda Jangan lupa Bagi yang ready untuk saya share Pada pagi hari ini Oke Saya sangat sangat excited Pastikan anda kan tahu mau share di bawah Itu dan yang belikan Jangan lupa belikan love Comment love gitu Itu yang paling penting sebenarnya Oke sudah berapa orang sudah share Saya mengatakan Karena kalau bangsa Anda belum share Waduh berat Sebab 6 level ini paling penting sebenarnya Oke Oke siapa sudah ready Kalau sudah ready Tekan tombol share disitu Oke Dan pastikan anda komen Satu demi satu Itu yang saya minta nanti Bila pun dah tulis disitu Supaya ingat Cara terbaik untuk belajar hari ini Dengan anda menulis Oke Dan ini adalah 6 yang paling-paling penting Sebenarnya cara berpikir ini Oke Supaya apa Supaya mudah anda perjalanan ke depan Dan video ini Insya Allah Pun tidak akan panjang Tapi saya akan Insya Allah Satu saat akan saya close Ini video Sama tanya anda Sebab Saya mengatakan Kenapa juga saya share Seperti ini sebenarnya Tapi tidak ada masalah Oke Ada 6 cara berpikir 6 level Dimana 6 levelnya Saya bagi 2 Oke Yang Level High thinking Dengan low thinking Namanya Oke Level high and low Low and high Low and high Oke Low thinking Dan high thinking Nah yang low ini Ada 3 Jadi ada 6 itu Ada 3-3 nanti High itu ada 3 Yang low ada 3 Nah yang 3 di bawah ini Saya mengatakan Yang low ini Oke Kalau boleh saya mengatakan Ini cara berpikir Yang orang-orang Suka gak suka lah Saya mengatakan Oke Ada 3 Low thinking Seseorang Jadi artinya adalah Tipe seorang Kenapa selama ini Dalam perjalanan hidupnya Seseorang tadi Selalu Di dalam contoh income Oke Income nya Tidak pernah nambah-nambah Kemudian Yang kedua juga Barangkali Omset juga gak naik-naik Kalau bekerja Setahun 2 tahun Begitu-begitu saja Tidak ada peningkatan Apapun juga Ya Nah Saya gak tau Dari 6 tadi Kira-kira dimana Anda nyangkutnya Kalau Anda merasa nyangkut Di 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nanti saya mengatakan Atau belum Dimana posisi Anda hari ini Itulah menentukan Income Anda hari ini Itu kata kunci Sebab Thinking ini Ya Itu sudah sangat terbukti Dalam sebuah seminar Ser 350 juta Kadang-kadang saya ikut Kelas model begini Oke Bahkan ada yang lebih mahal lagi Saya mengatakan Belajar Singapura sana Oke Saya mulai dari belajar yang gratis Sampai yang mahal Yang gratis Biasanya ini gratis begini ini Cuma Anda tengah-tengah Share aja pun gak mau Saya gak tau lagi Cara apa Sebab salah satu problem orang Sekarang nanti ketika saya sampaikan Knowledge sini Dia akan komplain Dia tidak terima Ini akan terjadi dengan seseorang biasanya Dan itu sudah sangat umum terjadi Saya bukan sekali dua kali menemui hal seperti itu Terlalu sering orang yang saya temui Saya sharing dengan dia Dan ketika saya sampaikan seperti ini Dia langsung reject Langsung otaknya itu kayak hang Dia mengatakan Dan dia menolak Dan sebenarnya saya mengatakan Bukan dia menolak Sebenarnya dia mengakui Cuma egonya yang menolak Itu problemnya Sebab saya mengatakan Anda kalau mau belajar Something saya mengatakan Yang terkadang memang Kampus gak pernah mengajarin Dosen gak pernah mengajarin Guru anda gak pernah mengajarin Tiba-tiba anda Selesai kuliah Kemudian dapat ilmu begini Ikut seminar Diajarin begini Kukup begini Anda masih tidak terima Itu hal yang wajar Saya mengatakan Karena Oleh karena saya mengatakan Cuma satu Pada pagi hari ini Please open your mind Open your heart Saya mengatakan Oke To learn Ketika anda open pikiran anda Dan hati anda Saya mengatakan Dan anda acceptable Apa yang saya katakan Taman Nami ini nanti Itu akan memudahkan Perjalanan ke depan Karena itu Jangan lupa untuk tekan tombol share Yang ada di bawah itu dulu Itu aja Pesan saya cuma satu aja Anda cukup bayar Dengan cara itu aja Setiap pagi Saya berikan share begini Alhamdulillah Saya mengatakan Hampir setahun terakhir ini Saya buat seperti ini Sarapan pagi seperti ini Mungkin antara jam 7 Sampai jam 8 Kadang-kadang Kurang-kadang lewat juga Ambil jam 9 Kadang-kadang begitu At least Tapi saya akan mencoba konsisten Tetap memberikan share Dengan anda Nah karena itu Saya mengatakan Pastikan anda tengok Share dulu yang di bawah itu Oke Ada 6 Level berpikir seseorang Saya enggak tahu Anda berada di mana Coba anda fikirkan Karena saya semua Pernah berada pada level itu semua Oke Yang paling bawah Yang paling bawah Jadi kita mulai dari level yang Pertama dulu 1 2 3 4 5 6 Nanti Oke Yang paling bawah Tiga yang pertama Nama low thinking Berpikir Tipe berpikir orang rendahan Nah itulah kira-kira begitu Kalau enggak enak mendengarnya Yang pertama Ada yang saya mengatakan Seorang berpikir Itu cara berpikirnya Dengan cara mengingat Itu dia Yang paling bawah Nomor satu Mengingat Apa namanya Ya ingat Mengingat saja Oke Dia ingat santung Dia satu Oh iya Saya baca ABC Ingat 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 Hanya segera mengingat Kehafalan dulu Anda tahu ketika sekolah dulu Mau ujian Saya paling enggak suka biasanya Oke Mau ujian Apa Ujian biologi Atau ujian apa Suruh mengingat Baca Mengingat Satu-satu Akhir lupa Itu low thinking Dan memang Itu yang terjadi Banyak orang sebenarnya Untuk mengingat saja Itu yang pertama Level yang pertama Yang kedua Level yang kedua Pertama apa Mengingat Oke Yang kedua siapa ready Oke Yang kedua yang ready ini Kalau ready itu Tantang prosesor di bawah dulu Yang kedua Yang pertama Yang kedua Oke Ingat ini bagian bawah ya Bagian level bawah ini Yang kedua adalah Namanya adalah Memahami Level Anda memahami Saya mengatakan Level paling bawah juga Dan yang ketiga Langsung yang ketiga Ada tiga dia Yaitu Siap melaksanakan Jadi Anda ingat Anda pahami Anda laksanakan Sudah Anda tidak diajar lagi Untuk berpikir Apapun juga Disitu sudah Pokoknya Begini-begini Kerjakan Nah itulah level Cara berpikir Rendahan Kira-kira Anda selamanya Pada level yang mana Jadi Ini yang memang Saya mengatakan Tidak nyaman Sebenarnya Tetapi Itu masih oke lah Sebenarnya Pada saat Saya mengatakan Kalau dia Mengajak Anda Berpikir Shanting Contoh adalah Ini pokoknya Sudah taat aja Ikut aja Itu dia Itu tipe rendahan Sudah itu Anda kerjakan aja Sudah Saya mengatakan Pada level Seperti itu Itu paling bahaya Sebenarnya Itu yang sebut Nama taklit buta Kalau Anda paham Itu nama taklit buta Oke Maka di kelas saya Saya selalu mengatakan Follow aja dulu Nah itu beda Sebab kenapa Karena saya ajarkan Dengan mereka adalah Cara mereka berpikir Kedua pada saat mereka Tidak sampai pada level itu Baru mereka Akhirnya adalah Baru sadar Nah baru mereka Mengerti Dan akhir mereka follow Itu benar Karena apa Karena cara berpikirnya Sudah beda Tapi kalau saudara Mengingat aja Kemudian Anda Maham Paham Kemudian yang ketiga Anda hanya Siap melaksanakan aja Pokoknya Siap melaksanakan Siap Saya gak perlu mengatakan Pada profesi apa itu Itu bukan urusan saya Tapi saya mengatakan Itu adalah Low thinking Dan sebagian manusia Berada pada level itu Yang dalam bahasa muda Saya mengatakan adalah Kenapa selama ini Ketika Anda sekolah Apapun yang dapatkan Di sekolah Kemudian pada saat Anda Masuk kerja Kemudian Anda hanya dapat Standar UMR Inilah yang terjadi Dengan banyak orang Sebenarnya Kalau gak paham Oke Clear ya Nah sekarang kita naik Pada level berikutnya Yang ini Peri dobra Masuk pada level Nama high thinking Ya Mulai dari level Yang keempat Yang keempat Siapa sudah ready Untuk belajar Yang keempat ini Saya mengatakan 456 Oh ya Siapa sudah ready Kalau sudah ready Coba tangan-tongan Share Yang di bawah itu Dan jangan lupa komen Ya Nomor satu tadi apa Ya Cara berpikir Apa namanya Dengan mengingat Yang kedua Dengan cara Memahamin Yang ketiga Dengan cara Siap melaksanakan Nah itu dia Itu low thinking tadi Oke Nah sekarang kita masuk Pada level yang keempat Siapa sudah ready Yang keempat Pastikan komen Dan yang kedua Kasih jempol Yang ketiga adalah Share dulu di bawah itu Oke Next Yang keempat adalah Masuk pada level Yang keempat Nama adalah Mulai Mulai namanya Melakukan nama Analytical Analisis Ini masuk pada level keempat Orang pada level ini Jadi Terkadang Contoh saya dulu Saya disuruh buat aja Pokoknya Kerjakan aja Seluruh dari kuliah Saya kerjakan Ternyata dapat UMR Dan saya capek Saya jalankan bisnis Saya ikutin aja Ikut multi level Sekala macam Gak dapat juga hasilnya Ikut aja Apa kata upline Sekala macam Gini-gini Tapi gak diajarkan Tentang knowledge Dengan dia Gak diajar Cara kita Untuk menalisis Ini yang terjadi Dengan saya dulu Sampailah Dalam sebuah keadaan Pada saat saya Saya mentok Pada saat itu Anda bayangin Kok saya buat Macem-macem Saya selalu Anda bayangkan Saya harus ITS Berharap gaji besar Kemudian selama 10 tahun Saya coba macam-macam bisnis Hasilnya minus Milyaran rupiah Tahun 2010 Itu terjadi Bahkan saya bangkrut Anda bayangkan Pada saat itu Nah pada saat itu Saya pulang Saya jatuh Pada saat itu Kemudian saya berangkat Saya ke Hongkong Saya belajar di sana 2011 Saya dibawa oleh kawan saya Pada saat itu Anda bayangkan itu Pulang dari sana Saya mengatakan Saya dapat ilmu Baru saya mulai Menganalisis Saya diajarkan sebenarnya Diajarkan Diberikan input Untuk men-trigger Otak ini Untuk mulai menganalisis Di antara analisisnya Karena dulu Selalu dikatakan Ini gak boleh Ini haram Sam itu judi Blah-blah Dilarang aja semuanya Pokoknya gak boleh Buat ini gak boleh Itu gak boleh Semuanya pokoknya Haram lah pokoknya Yang buat itu cuma bersabar 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 Dan bersabar Itulah fatwa yang keluar Pada saat itu Saya tidak salah Dengan kata-kata sabarnya Saya juga tidak membantah Kenapa itu diharam Tapi paling tidak Andaikan dikatakan Gak boleh Oke Tapi diajarin trigger Yang boleh itu begini loh Coba anda fikirkan Itu kan beda Oke Ini yang saya pada saat Ketika 2011 Saya ketika di Hongkong Pada saat saya mulai Diajarkan pada secara berfikir Coba anda analisis sekarang Bagaimana Warren Buffett Itu bisa kaya Bagaimana Bill Gates Itu bisa kaya Bagaimana Mark Zuckerberg Pada saat itu bisa kaya Nah itu di Hongkong Kenapa diajak Karena pada saat itu seminar di Hongkong Itu bicara tentang Bagaimana orang-orang kaya Jadi orang Cina Sedang ada sebuah seminar Melihat orang Amerika itu kaya Nah pada saat itu Kita diajak untuk berfikir Dianalisis Apa yang dilakukan dengan dia Kita lihat Apa yang dikerjakan dengan dia Nah ini Ini masuk pada level Untuk menalitis Analisis Kita analisis Kita analisis Sampai pada masuk berikutnya Adalah Sampai kita dapat Sebuah kesimpulan Kita evaluasi Yang kita kerjakan selama ini Ternyata Apa yang saya kerjakan Puluhan tahun Dengan cara saya berfikir Cuma mengikut Apa Kata ustaz saya Kata guru saya Segala macam Itu ternyata adalah Membuat segala satunya Menjadi bangkrut Ini anda bayangkan Ini formula Yang memang Saya alamin sendiri Anda tidak percaya Tidak ada masalah Saya mengatakan Tapi ini masuk Cara berfikir itu tadi Karena masuk pada level Yang kelima Tadi yang keempat Tadi adalah apa Analisis Masuk yang kelima Evaluating Cara berfikir itu Diseluruhkan Analisis dan dia evaluasi Dengan dia Analisis dan dia evaluasi Dengan dia Iya tak begini Tak mungkin Oke Nothing lagi Seperti ini Begitu seharusnya Sampai dah terus Pada mentok Pada yang create Namanya terakhir adalah Creating Creating Create something Buat sesuatu yang baru Buat sesuatu yang Orang tidak biasa lakukan Itu nama creating Ini adalah level yang Paling tinggi Creating something Karena apa Karena pada prinsipnya Allah ciptakan manusia Itu untuk create sesuatu Maka anda perhatikan hari ini Tidak ada satupun Orang multi Milliarder di dunia hari ini Saya mengatakan Kecuali dia pasti create sesuatu Pasti dia buat sesuatu Maka yang paling mudah Contoh misalnya hari ini Anda buat bisnis Atau anda jalankan Something Bisnis lah saya mengatakan Bukan berarti orang misalnya Dia misalnya Dia jualan PMP Anda juga jualan PMP Sama PMP nya Tapi anda creating sesuatu Kenapa anda tambah value disitu Anda layani orang lebih baik Anda buat Apa namanya Komposisinya yang lebih Yang lebih renyah Contoh gitu Sama PMP nya juga Tapi kenapa Dari satu Biasa saja Tapi yang satu bisa lebih besar Karena sudah meng-create Dia tidak melihat sesuatu Ya secara linear saja Itu saja Enggak Nah inilah level yang Yang saya katakan Yang adalah tuntutan yang terjadi oleh siapapun juga Termasuk apa yang saya buat pagi hari ini Anda perhatikan sekarang saya mengatakan Anda lihat Anda perhatikan anda lihat Orang yang punya facebook hari ini Di Indonesia rata-rata Baik marketer-marketer besar Ataupun dia pakar marketing segala macam Ataupun pakar bisnis Anda perhatikan Banyak gak diantara mereka yang Berani live seperti ini Kenapa Karena dia tidak tahu Dan mungkin Kenapa saya live nanti Itu dia Ini saya katakanlah creating Sebab Live seperti saya hari ini Jadi disini lebih kurang ada Lebih kurang ada Gak banyak Cuma 64 ribu orang Follower Sedikit saya mengatakan Dibanding orang yang jutaan Tapi paling tidak saya mengatakan Daripada saya pasang iklan di luar sana 64 ribu orang ini Nanti saya perhatikan Nanti di akhir Nanti dua hari apa Satu hari siang nanti sudah kelihatan Berapa orang reachnya nanti akan melihat Saya mengatakan Dari 64 ribu orang 10 persen saja yang bisa melihat Itu sudah oke sebenarnya Itu paling kecil sebenarnya 10 persen tadi Rata-rata kalau live seperti ini Dia tingkat Apa namanya Dia lebih kurang antara 20 sampai 30 persen Anda bayangkan contoh seperti itu Nah ini contoh Itu creating Ini salah satu sis saja Termasuk saya bikin juga buku Samusaria revolusi Samusaria ini Ini sebuah formula yang saya buat Kenapa? Karena saya perhatikan Gak ada yang buat Orang selama ini buat trading saham Biasa-biasa saja Maka di dalam kelas saya tunjukin Ada tiga tipe Ada tiga tipe Orang dalam trading Yang pertama dibuat dengan cara biasa Yang kedua dibuat dengan cara rata-rata Yang ketiga dibuat dengan cara para multimiliarder Itu beda semua Kenapa? Karena ketiga level berfikirnya berbeda Dan cara yang saya gunakan adalah Mengkombinasi menggunakan formula yang dipakai oleh Einstein Yang ini dipakai juga oleh Warren Buffett Nah semua orang kan gak tahu Semua orang gak paham Maka banyak yang kaget Loh kok bisa? Dan waktu sekian tahun cuma bisa dapat sekian miliar Gak masuk akal rasanya Berapa orang di antara Anda Di dalam perjalanan hidup Anda saya mengatakan Anda selalu mengatakan adalah apa yang dikatakan tidak masuk akal Gak masuk akal, masuk akal Karena apa? Saya mengatakan Sebab Selama ini Cara akal Anda berfikir Kita adalah low thinking tadi masalahnya Dia level perendahan Ini paham gak nih cerita saya? Oke Dan Anda diajak untuk berfikir seperti itu terus Pokoknya taat-taat-taat dan ikut saja Bapak Ibu saya mengatakan Selevel Nabi Ibrahim saja Oke Itu sampai berargumen oleh S.W.T Untuk apa tujuannya? Sampai Allah mengatakan Apakah aku tak percaya aku Allah S.W.T Apa kata Ibrahim? Supaya hatiku tenang kata beliau Akhir pelaku kan Di cincang-cincang itu akhirnya Sudah diperintahkan di cincang-cincang itu Burung Dan ditetapkan tempat yang berbeda Akhir ketemu lagi Oh ya ternyata benar S.W.T itu ada Baru yakin dia Bapak Ibu saya mengatakan Otak ini terkadang dia butuh something Yang membutuhkan untuk Bukan segera ngikut Itu problem otak Nah banyak orang hari ini saya perhatikan Dia hanya segera follow, follow, follow Ikut saja Pokok taat-taat saja saya mengatakan Nah inilah menyebabkan akhirnya Pikiran Anda jadi stuck Sehingga pada saya ada something Yang suatu yang luar biasa Yang muncul dari Anda Itu akhirnya gak usah akal Contoh hari ini saya mengatakan Saya nulis buku Dan saya buat kelas Bagaimana saya tunjukin dengan mereka Dengan nabung 1 juta per bulan Atau 100 ribu 100 ribu per bulan Saya mengatakan Itu hanya dalam waktu Lebih kurang Kurang dari 3 tahun Mungkin maksimal 4 tahun Itu 1 miliar pertama tembus Dari 100 ribu Kan gak masuk akal sebenarnya Setiap bulan 100 ribu Di samsariah Kok bisa Sebab Saya mengatakan Kenapa? Karena dia low thinking Yang dididik selama ini seperti itu Sehingga gak masuk akal Tiba pada saat masuk kelas Saya buka semua formulanya itu tadi Saya tunjukin fakta-faktanya Saya tunjukin realitanya Data-datanya Bahkan di buku ini juga Saya tulis semua itu Saya mengatakan Anda Dan akhirnya apa? Sekelas profesor pun Akhir tidak mampu Membantah Argumen itu tadi Sebab Saya bukan mengatakan Saya hebat Tapi Saya mengambil semua Anugerah Allah SWT Yang ada di atas muka bumi ini Dari apa yang saya pelajari Dari apa yang saya alami Lebih kurang 20 tahun Kemudian dari apa yang saya ikutin Dari mentor saya Kemudian saya jadikan sebuah formula Jadi satu jebret Kemudian saya lakukan Itu nama creating namanya Anda paham gak nih Bapak itu Kalau Anda paham Tengan tambah share yang di bawah itu dulu Oke Nah inilah Enam Oke Yang pertama Paling bawah tadi apa Yaitu dengan Namanya adalah Apa tadi Gak lebih rupa juga Yang pertama apa tadi Mengingat Oke Level paling bawah Yang kedua apa Memahamin Kemudian Siap melaksanakan Oke Setelah laksanakan aja Sudah perintah Kerjakan aja Musah mikir lagi lah Pokoknya gitu Oke Tidak salah melaksanakan itu Tapi ada Ada tempatnya Laksanakan setelah Anda Meng-create something Itu baru Anda laksanakan Ketika Anda sudah Create sesuatu Anda fikirkan Anda analisa Anda analitis Ya Kemudian Anda evaluasi Kemudian Anda buat sesuatu yang berbeda Yang orang lain tidak buat Saya mengatakan Nah itu namanya adalah Baru Anda melaksanakan Itu benar Kenapa Karena Anda melaksanakan Berdasarkan apa yang Anda Fikirkan Itu yang paling best Bukan melaksanakan Apa yang orang suruh Melaksanakan Itu yang paling bahaya Saya mengatakan Paham gak ini cerita ini Kalau paham Tolong tinggal Sama share di bawah itu dulu Oke So Itu dia Tentang 6 Level berpikir Saya gak tau Anda berada pada level yang mana Kalau ini bermanfaat Saya mengatakan Anda tekan Tombol share di bawah itu Dan cobalah Saya mengatakan Karena insya Allah Lebih dalam Gimana Masuk dalam level Melaksanakan Cara creating Berpikir ini Dalam dunia bisnis Dalam kelas Biasanya Uleva Academy Kami melakukan itu Dan kami bantu Di antara mereka Ya Alhamdulillah Setahun terakhir nih Selebih seribuan orang Yang saya bantu Untuk merubah Cara mereka berpikir Oke Untuk Jangan lagi berpikir Cara biasa-biasa Hari ini Hanya orang bodoh Yang berpikir dengan Cara biasa-biasa Untuk mendapatkan hasil Yang luar biasa Saya mengatakan Kalau Anda ingin Mencapai satu miliar pertama Suatu yang luar biasa Dalam hidup Anda Saya mengatakan Maka Anda semua Buat sesuatu itu Berpikir dengan cara Luar biasa juga Create something Nah Gimana caranya Anda temukan mentor Anda cari masuk kelas Belajar Dan upgrade diri Jangan bertahan Dengan apa yang ada hari ini Kalau Anda hanya bertahan Dengan apa yang Anda miliki Hari ini Saya mengatakan Saya hanya mengatakan Adalah Anda akan Menyesal Seumur hidup Bukan satu dua orang Hari ini Yang ketika saya Sampaikan seperti ini Dia menyesalnya Seumur hidup Kenapa Karena tiba-tiba Dia tua sekarang Umur sudah 40 tahun Sudah 50 tahun Kok baru sadar Bapak Ibu Saya mengatakan Hari ini adalah Zaman Saya mengatakan Ketika Anda masih baru Anda lihat video ini Anda paham ini Anda share ini Anda buat tindakan Anda lakukan Saya mengatakan Anda cari guru Anda belajar dengan dia Dan Anda follow Saya mengatakan Maka Insya Allah Perjalanan ini Jangan jauh lebih mudah Jangan paksakan diri hari ini Untuk Anda gunakan Cara berpikir sendiri Of course Taruhlah Misalnya hari ini Paling jelek Saya mengatakan Anda masih dalam level Misalnya mengingat Atau melaksanakan Tidak tahu cara berpikir apa Saya mengatakan Jangan menyerah Itu kata kunci sebenarnya Saya perlu menyampaikan Begini dengan Anda Bapak Ibu Kenapa? Karena inilah cara terbaik Untuk berbagi sebenarnya Para usat Tidak menyampaikan Kadang-kadang hal seperti ini Para guru Tidak menyampaikan Seperti ini Saya mengatakan Nah disinilah Saya bantu Anda Trigger Maka kami bikin Kelas Di dalam kelas Saya bantu mereka Untuk merubah Cara mereka berpikir Cara mereka Untuk buat tindakan Sebab pada prinsipnya Satu miliar Bukan sesuatu yang sulit Sebenarnya Dia sulit Ketika pikiran Anda Menyulitkan diri Anda Itu ya Kalau tidak paham Maksud saya Oke Jadi pada saat pikiran Anda Sudah sulit Maka sulitlah semuanya Saya mengatakan Oke So itu barangkali Tentang Enam Level berpikir Saya harap ini bisa manfaat Untuk Anda semua Dan sukses untuk Anda semua Saya ucapkan Barakallah Dan terus semangat Upgrade diri Dan jangan lupa Untuk Klik tombol share Yang ada di bawah ini Bagi dengan banyak teman Saya mengatakan Itulah Setiap pagi Inilah mencoba Energi saya Dengan Anda Semakin terus Saya berikan Pada saat Anda tengah Lama syar ini Demikian Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih